Intro Hai, selamat datang kembali di channel saya, channelnya Mahasiswa Di video kali ini aku lagi ada di belakangnya SD sama SMP Lab UM Atau Lab Schoolnya UM Nah kita sekarang lagi di gedung baru Jadi di video-video sebelumnya kita belum pernah ke sini Belum pernah nge-review wilayah yang gedung baru ini Jadi di sini aku akan tunjukin aja kita sambil jalan keliling aja Buat ngerasain vibesnya di wilayah sebelah Tenggara ya ini Jadi timur enggak ya, selatan juga enggak Kalau lurus ke sana itu ke selatan Tapi di sebelah kiri kita ini di timur Jadi kita lihat kondisi gedung-gedung barunya kayak gimana Ini wilayahnya baru semua tuh Trotuarnya juga beda sama yang di wilayah lama yang sebelah sana Kalau yang di sana gedung-gedung lama Ini pembangunannya lumayan cepat ya menurutku Jadi cepat banget beberapa tahun gitu selesai Dan langsung berdiri beberapa gedung sekaligus Ini baru aja selesai sih Oke ternyata ini sekolah pasca sarjananya UM Ya di sini dia saudara-saudara Gimana tertarik mau kuliah pasca sarjana di UM Gedungnya bagus tuh Tapi kalau untuk gedung kuliahnya aku enggak tahu ya Apakah kuliahnya di sini juga Karena kalau di UB itu gedung pasca sarjana itu buat gedungnya aja Jadi kuliahnya enggak di situ Kuliahnya ya dibagi di masing-masing fakultasnya Jadi aku dulu kuliah S2 itu enggak di gedung pasca sarjana Tapi di gedung punyanya fakultas aja Nah ini di sampingnya udah ada parkiran Yang bebas hujan Oke kita lanjut ke selatan aja deh Sambil kita lihat yang lain Nanti kita keliling balik lagi ke depan Biar teman-teman tahu Kebetulan hari ini lagi cerah Tapi enggak begitu panas ya Kalau teman-teman lihat videoku yang sebelumnya Itu cerah tapi panas banget Nah sekarang enggak terlalu Jadi masih ada angin sepoi-sepoi Ini jam 2 siang Kondisinya di Malang kayak gini Sekarang bulan Juli Jadi musim kemarau Kalau ditanya panas apa enggak Hari ini enggak sih Kemarin itu 2 hari terakhir Panas banget Enggak seperti biasanya Jadi kalau siangnya panas banget Biasanya malamnya juga dingin banget Nah kalau sekarang enggak terlalu sih Oke ada gedung di sebelah sana yang belum kita review Tapi disini jalannya udah habis Jadi kita kelilingi wilayah ini dulu aja Sampai jumpa di sebelah sana Sampai jumpa di sebelah sana Sampai jumpa di sebelah sana selamat menikmati nah kalau yang sebelah kanan ini gedung rektoratnya UM disana juga ada sasana budaya jadi sasana budaya itu yang biasanya dipakai buat nikahan, seminar jadi kayak gedung serba gunanya gitu kalau untuk sasana budaya udah lama sih gedungnya jadi bukan gedung baru untuk parkiran jangan khawatir ya tersedia sangat luas ya nah kalau mau ke rektorat bisa lewat sana nanti aku tunjukin jalannya ini kan jalannya udah habis ya soalnya parkiran nah kalau mau ke ini parkiran mobil seberang sana itu untuk parkiran motor nah jadi yang jalanan depan ini ini jalanan untuk ke rektorat jadi rektoratnya disebelah sana cuma kepisah sama sungai nah ini bagian belakang gedungnya vibesnya beda ya kalau gedung baru terus disini banyak open space-nya juga jadi terlihat sangat terang dan cerah gitu oke jadi ini gedung kuliah bersama di bagian belakangnya tadi itu sekolah pasca sarjana oke kita tunjukkan dari dekat aja ya nah ini gedung kuliah bersama di belakang sana itu yang sekolah pasca sarjana kenapa tadi aku bilang tempatnya sangat terbuka karena ini emang outdoor learning space ini buat foto-foto kalau mau disuda disini bisa enak banget buat tempat fotonya oke ini dia oke segitu aja terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik subscribe dan turn on notification sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati